Selamat berjumpa kembali dengan kami, Neskeperawatan Channel. Kali ini kami ingin berbagi terkait dengan bagaimana cara mendaftar untuk mengikuti seminar webinar yang diselenggarakan di BWBPNI Jawa Tengah. Pertama kita masuk ke web browser, kita klik Nakes Media. Kemudian nanti akan masuk ke halaman webnya Nakes Media. Nah, di situ ada pilihan masuk dan daftar sekarang. Maka, karena kita belum mempunyai akun, maka kita klik Daftar Sekarang. Setelah klik Daftar, maka isikan nama sesuai dengan nama kita. Jenis kelamin, isikan nomor telepon. Kemudian instansi, isikan email, kemudian jenis berserta, kita pilih niranya. Ini adalah password untuk saat masuk ke nanti akun webinarnya. Kemudian konfirmasi akun. Jangan sampai salah, kita klik Daftar. Sudah berhasil, tidak usah kita simpan untuk passwordnya. Kita akan masuk ke akun, masukkan. Kita masuk. Maka kita sudah punya akun di webnya Nakes Media. Nanti tinggal kita akan pilih mau ikut webinar yang mana. Jadi, untuk webinar seri kedua, persiapan normal di masa pandemi, bisa kita lihat acara di tanggal 12 Juni. Pesertanya sudah 5.310 peserta. Kita bisa klik detail event. Ini menunya gratis. Kemudian kalau memang kita mau daftar, kita klik daftar. Kalau memang tidak, tidak usah kita bisa kembali ke menu daftar event. Ini adalah nanti event-event ke depan yang akan diselenggarakan. Dari mulai 12 Juni, 13 Juni. Ini adalah webinar tentang penulisan artikel ilmiah. Kita coba lihat detail event-nya. Penyelenggaraannya sama, yaitu dari DBW PPNI Jawa Tengah. Pendaftaran belum dibuka, karena masih terlalu lama. Kita bisa kembali ke menu awal, dan ini tanggal 21 Juni. Kegiatan bisa kita lihat detail event-nya. Yaitu webinar keperawatan new normal terkait dengan kajian etik dan komunikasi. Sukses melewati badai pandemi. Deskubi event-nya ternyata belum ada. Jadi, kalau misalkan sudah ada, dan nanti kita bisa melihat event yang sudah kita ikuti. Dan nanti kalau kita sudah mengikuti, bisa melihat daftar sertifikat yang sudah kita dapatkan di sini. Sertifikat dapat diunduh 2x24 jam setelah event selesai. Kita kembali ke daftar event. Kalau memang kita mau ikut, kita klik. Coba kita ikut webinar session 2. Kita klik daftar. Mohon tunggu sebenarnya Anda berhasil mendaftarkan event. Sehingga ini ada menu karena memang belum ikut. Dan ini ada menu untuk download materi. Tapi ternyata materi belum tersedia. Kita kembali dan nanti kalau kita setelah mengikuti event ini, maka kita bisa melihat daftar sertifikat. Ya, jadi event yang rencana kita ikuti adalah ini. Dan ini nanti kalau mau melihat lewat live streaming maupun konfirmasi kehadiran, ada 2 link ini. Demikian sahabat perawat khususnya di wilayah DPW Jawa Tengah untuk bisa masuk ke nakas media untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di DPW PPNI Jawa Tengah. Salam perawat, salam sejahtera, selamat sore sampai berjumpa kembali dengan saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sharing ini bermanfaat untuk kita semua perawat. Kalau sudah selesai di menu nakas media, kita klik untuk keluar. Atau kalau kita mau isi profil, bisa ditambahkan foto kita ganti dengan yang kita punya. Misalkan kita klik foto ganti, pilih foto yang dipilih. Nah, sudah. Ini adalah biodata kita. Bisa kita lihat. Bisa dirubah akunnya. Bahkan ada menu untuk mengganti password. Password lama, password baru, password baru. Kemudian nanti bisa diganti. Jadi misalkan password lama, kita masukkan. Kita masukkan lagi password barunya. Kita ulangi password baru. Kita ganti. Maka password berhasil diganti. Kalau sudah, kita tutup. Mungkin demikian sahabat perawat. Semoga teman-teman perawat, khususnya di DPW Jawa Tengah, bisa proaktif mengikuti kegiatan seminar atau webinar yang diadakan oleh DPW BPNI Jawa Tengah tanggal 12 Juni 2020. Jangan lupa klik subscribe, like, dan tombol loncengnya. Nah, kalau kita sudah keluar, kita akan kembali ke halaman awal lagi. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali.